Wali kota Tangerang menyampaikan ucapan Bela Sungkawa dan meminta maaf kepada keluarga karena tidak bisa memfasilitasi mobil ambulans yang diminta keluarga korban saat membawa jenazah Muhammad Hussein. Arief juga akan segera mengevaluasi standar operasional prosedur ke Dinas Kesehatan terkait pemakaian fasilitas mobil ambulans. Tadi pagi kita evaluasi tata laksana ambulans karena memang sempat jadi viral kaitan pelaksanaan ambulans yang memang kalau di kota Tangerang ini Dinas Kesehatan membedakan antara pelayanan ambulans dengan mobil jenazah. Cuma karena kegawat daruratan saya instruksikan untuk segera direvisi SOP-nya jadi bisa dimanfaatkan untuk berbagi kepentingan masyarakat. Namanya juga darurat, kegawat daruratan. Jadi termasuk kejadian, kematian, dan lain sebagainya. Nah maka untuk itu ini juga menjadi bahan evaluasi untuk segera diperbaiki oleh Dinas Kesehatan dan mudah-mudahan tadi kejadian ini itu merupakan dihikmah juga buat kita. Nanti dengan begitu kita juga akan minta pengamanan, ya kita akan minta pengamanan kepada Dinas PU ya misalnya di Pager Bambu dulu atau sementara supaya tidak jadi korban lagi berikutnya dan kita akan bersurat ke Kementerian PUPR melalui Balai Besar Cisadane untuk menjelanjuti penturapan lah supaya jangan lagi ada korban-korban lain yang ada di pinggir sungai Cisadane yang mengakibatkan kerugian buat masyarakat.